Intro Shalom Alehem Bessem Hamasyah Kembali kita bertemu dalam Suara Sahabat Kroci Dan kali ini kita akan membahas satu tema Yang sebenarnya tema ini menyangkut tentang bagaimana mujizat yang terjadi Dalam kehidupan bangsa Israel Namun sebelumnya kita angkat satu bujian Untuk mendalui akan kebenaran firman Tuhan ini Mengalirlah kuasa roh kudus Mengalirlah kuasa roh kudus Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah oroku Bulikanku mengalirlah kuasa roh kudus Mengalirlah kuasa roh kudus Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah oroku Bulikanku Bulikanku Terima kasih Terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih ya roh kudus kami mengucap syukur Karena engkau telah menolong kami dalam sepanjang seminggu Seminggu lamanya Dalam hari-hari yang Tuhan berikan Terima kasih pertolongan Tuhan yang luar biasa Dan saat ini Tuhan kami akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan Buka hati pikiran kami Kuasai kami dengan kuasa roh mu yang kudus Dan berkati supaya kebenaran firman ini Memberkati kami dan makin membuat kami mengenal akan kasih kemurahan Tuhan Terima kasih Bapak Dan diserahkan semuanya dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami Yesus Kristus Semua yang percaya katakan Amin Haleluya Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara Shalom Elehem Bismham Hama Sia Kembali kita bertemu dalam suara sahabat krosi Dan kali ini kita akan membahas Satu tema yaitu Kibrot Ta'awa Bapak Ibu dan Saudara Kalau membaca bagian kebenaran firman Tuhan Khususnya masih dalam pembelajaran pendalaman Alkitab Di kitab bilangan Bapak Ibu dan Saudara Kita tetap membahas kitab bilangan dalam part ini Dimana kita akan membahasnya dalam bilangan pasal yang ke-11 Ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35 Bapak Ibu dan Saudara Dan disitu kita akan menemukan satu penggalan dari ayat firman Tuhan Tentang satu nama yaitu Kibrot Ta'awa Dimana disitu disebutkan bahwa Kibrot Ta'awa adalah Tempat penguburan orang-orang yang memiliki nafsu rakus Haleluya puji Tuhan Dan saat ini kita akan membahas tentang Orang-orang yang memiliki nafsu rakus Atau sifat atau karakter Dimana banyak atau seringkali Banyak orang memiliki sifat yang begitu tidak bisa menahan diri Tidak bisa bersyukur Tidak bisa mengucap syukur akan apa yang Tuhan sudah berikan Nah Bapak Ibu dan Saudara hal ini juga terjadi Di saat bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir Menuju ke tanah sepanjang yang Tuhan berikan Dan ketika itu mereka bergumul Mereka bersyukur-syukur di hadapan Tuhan Tentang makanan, tentang roti, tentang daging Dan ketika Tuhan memberikan Mereka bukannya bersyukur Tetapi mereka bersyukur-syukur Bahkan mereka begitu rakus Bapak Ibu dan Saudara Seperti seorang yang tidak pernah makan Bapak Ibu dan Saudara Dan hal ini mungkin kita juga mengalami hal yang sama ya Bapak Ibu dan Saudara Dimana seringkali kita menemukan juga Orang-orang di sekeliling kita Atau mungkin pribadi kita yang Masih memiliki nafsu yang begitu rakus Bapak Ibu dan Saudara Kibrot Tawa ini adalah Sebuah tanda Peringatan atau momentum Atau monumen Dimana mereka mengingat Bagaimana mereka tidak boleh rakus Dan yang penuh membuat mereka bernasu begitu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara Karena apa? Karena Tuhan tidak suka dengan sifat atau karakter tersebut Ada seringkali orang-orang yang ketika makan begitu rakusnya Begitu tidak memperhatikan kesehatannya Begitu tidak memperhatikan hal yang lain Tidak memperhatikan orang lain di sekitarnya Yang mungkin sedang antri untuk makan juga Atau mungkin sedang berkekurangan Bapak Ibu dan Saudara Karena itu kita harus punya kepedulian Nah hari ini kita akan membahas ada dua alasan Mengapa Tuhan tidak menginginkan Atau begitu murka terhadap orang-orang yang memiliki Napsu rakus Bapak Ibu dan Saudara Dan ini penting sekali Mengapa demikian? Karena hal ini terjadi dalam kehidupan kita Begitu banyak orang ketika makan Tidak ingat anak istri Tidak ingat kesehatannya Tidak ingat daya tampungnya Bapak Ibu dan Saudara Sehingga apa yang terjadi Ketika sudah sakit Baru kemudian datang ke Bapak Pendeta Datang ke gereja Atau datang kepada Tuhan dalam doa Tuhan tolong saya Saya sedang sakit Berikanlah mujizatmu Tapi Bapak Ibu dan Saudara Di sisi lain Bukan Tuhan tidak mengasihi Dan bukan saya tidak care Tetapi seringkali karena makanan Bapak Ibu dan Saudara Kita terjebak di dalam dosa Kita terjebak di dalam keinginan yang berlebihan Nah hari ini kita membahas ada dua alasan Dari bilangan Kitab Bilangan Pasal yang ke-11 Ayat yang ke-31 Sampai ayat yang ke-35 Bapak Ibu dan Saudara Alasan yang pertama Mengapa Tuhan tidak senang Atau murka terhadap orang yang memiliki nafsu rakus Yang pertama Karena Tuhan Tidak ingin Karena Tuhan Hanya ingin mengatakan kepada umatnya bahwa Tuhan selalu menyiapkan segala sesuatunya Tidak pernah terlambat Tidak pernah kurang Dan Tuhan juga tidak pernah punya Tidak pernah kekurangan cara untuk Memenuhi semua Keputuhan kita Kerinduan kita Keinginan kita Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu dan Saudara Bagian firman Tuhan ini Tidak ada alasan bahwa Kita harus nafsu Begitu rakus Karena apa? Tuhan menyiapkan semuanya Dia penyedia segalanya Bapak Ibu dan Saudara Karena itu jangan takut Tuhan hanya ingin katakan Engkau tidak boleh rakus Karena aku menyiapkan segala sesuatunya Tidak perlu khawatir Besok tidak ada lagi Tidak usah Yang terpenting kau taat dan setia Di hadapan Tuhan Nah Bapak Ibu dan Saudara Mari kita perhatikan Apa bukti bahwa Tuhan tidak Tidak kekurangan cara Dan Tuhan selalu menyiapkan Apa yang dibutuhkan Saat itu bangsa Israel Bersumut-sumut Dan mereka membutuhkan daging Mereka terkatakan Wah kita dibawa keluar dari tanah Mesir Tapi kita tidak punya daging Untuk kita makan Dan mereka kelaparan Merasa seperti itu Bapak Ibu dan Saudara Di tanah Mesir kami Walaupun kami Tindas kami Tapi kami masih Punya kesempatan Untuk makan daging Bapak Ibu dan Saudara Wah ini sungut-sungut Yang luar biasa saya yakin ini Membuat panas kuping Ini Bapak Ibu dan Saudara Mendengar selalu tersebut Saya yakin dan percaya Musa pun juga bisa marah Dan saya mau katakan Kepada kita semua Inilah sifat yang begitu Rakus Begitu tidak bersyukur Dibawa kepada Sona yang baik Dan nyaman Sona yang kemudian Tuhan bekerja luar biasa Tapi tidak pernah bersyukur Nah Bapak Ibu dan Saudara Buktinya dimana Ayat 31a Tuhan meniupkan angin Untuk membawa burung puyuh Dari sebelah laut Bapak Ibu dan Saudara Aku perhatikan bagian Firman Tuhan ini Begitu luar biasanya Tuhan membawa Bangsa Israel Ketanah Perjanjian Dan ketika mereka Membutuhkan makanan Daging khususnya Tuhan mengirimkan Lewat apa? Lewat tiupan angin Ini luar biasa sekali Dan Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita perhatikan Ayat 31b Tuhan mengamburkan Burung puyuh tersebut Di sekitar perkemaan Bangsa Israel Dan di sekeliling Perkemaan itu Bapak Ibu dan Saudara Itu burung puyuh Dikirim dari satu tempat Yang jauh Dan kemudian Dibawa ke tempat tersebut Karena tidak mungkin Ada burung puyuh Di tempat itu Di padangguran Yang begitu panas Tidak mungkin ada burung puyuh Tapi Tuhan berkuasa Tuhan begitu Terupa Merancangkan Hal yang luar biasa Yang tidak pernah dipikirkan Tidak Yang mustahil Dalam pikiran manusia Tapi itulah Tuhan Kita punya Cara yang luar biasa Karena itu Jangan pernah Khawatir Jangan pernah Takut Jangan Bernapsu Rakus Karena apa Tuhan menyiapkan semuanya Tidak perlu rakus Tidak perlu takut Besok tidak berlaku lagi Dan Bapak Ibu dan Saudara Ayat 31c Waktu yang diperlukan Kira-kira sehari Perjalanan jauhnya Dan Tuhan kirimkan Melalui Angin laut Bapak Ibu dan Saudara Ke segala penjuru Artinya Tuhan mengirimkan Burung puyuh Ke satu tempat Yang tidak mungkin Ada burung puyuh Tapi Tuhan kirimkan Itu Begitu luar biasa Hari ini Saya mau katakan kepada kita Begitu luar biasa Tuhan kita Tidak pernah Kekurangan cara Dia tidak pernah terlambat Dia tidak pernah lupa Dia tidak Nge-prank kita Tapi dia selalu ada Selalu hadir Dalam hidup kita Bapak Ibu dan Saudara Mari kita renungkan Begitu luar biasanya Bahkan burung puyuh Yang Tuhan kirimkan Dalam ayat 31D Itu Tuhan Kirimkan Begitu luar biasa Banyak berlimpah-limpah Bertumpuk Bahkan dikatakan Dua hasta tinggi Yang dari muka bumi Ini luar biasa sekali Artinya Tuhan memberikan Sesuatu yang Begitu luar biasa Tuhan melimpah-limpahkan Tapi memang Dasar bangsa Yang tegar Tenggu Ya Bapak Ibu dan Saudara Dia makan Itu begitu Bernapsu Tidak bersyukur Tidak Kemudian Mengucap syukur Berterima kasih Kepada bagaimana Cara Tuhan Mereka begitu Rakus Luar biasa Saya pernah bertemu Dengan satu orang Yang seperti itu Bapak Ibu dan Saudara Dan hidupnya begitu Luar biasa Kalau makan Aduh Tuhan Yesus Saya mau katakan Itu membuat Bapak Ibu dan Saudara Sifat dan karakter Seperti ini Bisa membuat Sebatu sandungan Bisa membuat Cibiran Bapak Ibu dan Saudara Kadang kita Ingin mengatakan Ya hidup saya Ini baik Saya tidak pernah Mengganggu orang lain Tapi makan kita Tidak menjerikan Orang yang punya Tuhan Bapak Ibu dan Saudara Saya seringkali Geli melihat hal tersebut Seringkali Kita memang Membutuhkan makanan Saya tidak Mengatakan Kita tidak butuh Makanan Kita tidak butuh Roti Kita tidak butuh Daging Semua kita butuhkan Bapak Ibu dan Saudara Tetapi Tidak boleh Kemudian Kita memengalakan Atau melakukan Segala sesuatunya Itu di luar Batas yang Tuhan Sudah tentukan Karena Tuhan Pasti kirimkan Segala sesuatunya Selalu cukup Selalu ada Sekalipun dalam Situasi apapun Bapak Ibu dan Saudara Mungkin kita berpikir Tidak mungkin Tapi bagi Tuhan Selalu tidak ada Yang mustahil Tidak ada Yang tidak mungkin Karena Tuhan Kita berkuasa Atas langit dan bumi Dia pencipta Langit dan bumi Jadi tidak ada Alasan Dia adalah Yehova Yang begitu Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara Dia Elohim Yang luar biasa Memberkati kita semua Jadi tidak ada Alasan Untuk kita memiliki Sifat Kibrot tawa Atau Napsur rakus Karena Tuhan Selalu menyiapkannya Orang-orang rakus Kenapa Mereka begitu rakus Karena mereka Takut nanti Tidak kebagian Mereka takut Kemudian nanti Tidak Tidak ada lagi Makanan tersebut Ah mumpung Ada makanan ini Hajar saja Lupa kesehatannya Lupa darah tingginya Lupa tensinya Bapak Ibu dan Saudara Seringkannya kita lupa Dan hal ini Mengingatkan kita Menegur kita Untuk kita belajar Bapak Ibu dan Saudara Dimanapun Anda berada Suara sahabat koroci Untuk kita Mencukupkan diri kita Supaya Kita mengerti Bahwa Tuhan yang kita sembah itu Dia selalu Punya Cara untuk Memberkati kita Dia selalu Tidak terlambat Untuk memberkati kita Dimanapun Dalam situasi Apapun Yang terpenting Kita taat dan setia Percaya dengan Sungguh-sungguh Melakukan kehendaknya Karena Tuhan selalu Punya cara Kau selalu Dengan cara Tuhan Jangan perlakukan dirimu Dengan caramu Dengan nafsmu Ketika engkau Memperlakukan cara Dirimu dengan cara Begitu nafsu Begitu rakus Maka engkau Tidak akan mendapatkan Kepuasan yang ada Ada adalah Yang ada Hanya adalah Engkau akan Mendapatkan Sakit penyakit Engkau akan Kemudian bisa mati Hanya karena Napsumu Karena orang-orang yang Begitu nafsu Tidak terkontrol Napsunya Tidak terkontrol Makanannya Yang ada Hanya akan Membawa dia Kepada kematian Yang ada Hanya akan Membawa dia Kepada kesengsaraan Dan tidak akan Menikmati anugerah Damai sejahtera Pada Tuhan Karena itu Bapak-Ibu dan Saudara Poin yang pertama Jangan biarkan dirimu Dipenuhi oleh Napsu Rakus Sebab Tuhan Tidak pernah Kekurangan cara Dan menteri Untuk memenuhi Makan minum kita Sebab di dalam dia Selalu ada Rencangan yang terindah Haleluya Puji Tuhan Bapak-Ibu dan Saudara Kita coba renungkan itu Bahwa tidak ada alasan Buat kita untuk rakus Tidak ada alasan Buat kita takut Kita tidak kebahagiaan Kita tidak makan Sebab Tuhan selalu punya Rancangan Punya segalanya Dia pemiliknya Tidak usah takut Tidak usah khawatir Dan yang kedua Alasan yang kedua Mengapa Tuhan Tidak suka dengan Sifat atau karakter Napsu rakus Atau kibrot ta'wah Karena Bapak-Ibu dan Saudara Orang yang memiliki Sifat rakus Mereka tidak Bisa mencukupkan dirinya Bapak-Ibu dan Saudara Apa yang disebut dengan Mencukupkan diri Apakah kemudian Kita mencukupkan diri Lalu kita tidak boleh Minta sama Tuhan Tidak Mencukupkan diri Saya kasih gambaran seperti ini Ketika kita minta sama Tuhan Tuhan Saya butuh Misalnya seribu perak Ketika kita diberikan Tuhan Seribu perak Maka apa yang Tuhan berikan itu Seribu perak itu Pergunakanlah dengan baik Bersyukur Berterima kasih Bahwa seribu perak itu Akan berguna buat dirimu Berguna untuk Orang di sekitarmu yang kau sayangi Dan orang-orang yang ada Di sekitarmu Di sekelilingmu Karena dengan begitu Engkau akan melihat Kasih dan kemurahan Tuhan Engkau akan belajar kemudian Melihat Oh iya terima kasih Tuhan Dan Bapak-Ibu dan Saudara Orang-orang yang Belajar mencukupkan dirinya Dia akan memiliki sifat Yang pertama Selalu bersyukur Tidak bersungut-sungut Yang kedua Dia akan belajar menahan diri Dia tidak akan tergoda Dengan makanan Dan keindahan Apa namanya Naksu yang begitu luar biasa Dan yang ketiga Dia belajar untuk patuh Bapak-Ibu dan Saudara Orang-orang yang belajar Mencukupkan dirinya Dia belajar untuk patuh Dia belajar menahan diri Dan dia belajar untuk bersyukur Nah saya mau katakan kepada kita semua Bapak-Ibu dan Saudara Dimanapun Anda berada Ketika membaca Ayat yang ke-32 Ayat yang ke-33 Sampai ayat yang ke-35 Kita bisa melihat Bagaimana Tuhan menginginkan kita Supaya kita belajar Mencukupkan diri Ayat yang ke-32 Tuhan memberikan kesempatan Kepada bangsa Israel Untuk memungut Burung puyuh Sebanyak-banyak-banyak Bahkan diberikan ruang waktu Jadi selain diberikan kesempatan Memungut burung puyuh Diberikan waktu Sepanyol dari pagi Sampai malam Bapak-Ibu dan Saudara Bahkan Tuhan juga Kedalam ayat yang ke-32 Tuhan memberikan kesempatan Kepada mereka Atau ruang tempat Selebar-lebarnya Mereka bisa menimbunnya Bapak-Ibu dan Saudara Mereka bisa mengumpulkannya Mereka bisa kemudian Menaruhnya di tempat yang Mereka inginkan Itu artinya Tuhan Begitu memberikan kesempatan Yang luar biasa Dalam ayat yang ke-33 Mereka diberikan kesempatan Untuk mengumpulkan Paling sedikit Sedikit-dikitnya Sepuluh gomer Tuhan tidak membatasi Paling Paling banyak Sepuluh gomer Tidak Itu artinya Tuhan tidak pernah pelit Tuhan kita Begitu luar biasa Loyalnya kepada Bangsa Israel Dan kejadian ini Begitu luar biasa Satu-satunya Ini menjadi pengingat Satu-satunya Bangsa di atas muka bumi Yang pernah mengalami Kedasyatan tangan Kasih Tuhan Dikirim ketika mereka Membutuh roti Dikirimkan mana Dari sorga Ketika mereka butuh Daging dikirimkan Kemudian Burung puyuh Dan begitu luar biasa Mereka butuh penerangan Di malam hari Tuhan kirimkan Tiang awan Tiang api Ketika mereka berjalan Di siang hari Supaya mereka tidak panas Dan mereka kemudian Nyaman diberikan Tiang awan Bapak Ibu dan Saudara Dan begitu rupa Begitu banyak sekali Mujisan Tuhan Tapi Tuhan hanya ingin Supaya mereka bersyukur Menahan diri Patuh Tapi mereka melakukan hal yang Begitu Tuhan tidak suka Dan begitu Tuhan murka Bapak Ibu dan Saudara Tuhan memberikan izin Kepada mereka Sedikit-dikitnya Sepuluh gomer Itu artinya Paling sedikit Paling rendah Kenapa Tuhan tahu Kebutuhan mereka Begitu luar biasa banyak Orang berjalan Dari satu tempat Ketempat yang lain Itu berkutukan tenaga Yang luar biasa Berapa puluh kilo kalori Bapak Ibu dan Saudara Itu makanya Tuhan izinkan mereka Mengumpulkan Begitu banyak makanan Tetapi Bapak Ibu dan Saudara Memang besar bangsa Yang begitu rakus Seakan-akan mereka Besok-besok Jangan-jangan Tidak ada lagi Kita makan sebanyak-banyak Sampai-sampai Sampai muntah-muntah Bapak Ibu dan Saudara Ini adalah ciri Orang yang begitu Bernafsu Yang tidak bersyukur Tidak mau kemudian Menahan diri Dan apa yang terjadi Dan ayat 33 Kita bisa melihat Ketika mereka Masih makan Belum mengunyanya Belum menelannya Mereka sudah Mau makan lagi Bapak Ibu dan Saudara Begitu rakus Itu makanya Sifat rakus ini Berbahaya sekali Mungkin bukan Hanya soal makanan Mungkin rakus Dengan jabatan Mungkin rakus Dengan kekuasaan Mungkin juga rakus Dengan kekayaan Mungkin rakus Segala-galanya Ini tidak baik Karena apa Tuhan sudah memberikan Kepada kita Porsi Sesuai porsi Sesuai kebutuhan kita Karena itu Kita harus belajar Untuk mencukupkan diri Dengan belajar Mencukupkan diri Maka kita akan belajar Untuk bersyukur Oh terima kasih Tuhan Engkau luar biasa Mencukupkan Kepada hambamu hari ini Kepada keluarga hambamu Anak istri Dan keluarga-keluarga Terima kasih Kami masih bisa makan Begitu banyak orang Ketika makan Tidak tahu diri Bapak Ibu dan Saudara Memang duit-duit dia Tetapi tidak bisa Memperhatikan orang di sekitarnya Mungkin dia begitu Banyak makan Tapi orang di sekitarnya Begitu melarat Begitu kekurangan Begitu kelaparan Hal ini juga tidak baik Bapak Ibu dan Saudara Dan apa yang terjadi Orang yang memiliki Nafsu rakus Tuhan murka Dan Tuhan mengirimkan Tulah Kata memukul di situ Akhirnya membunuh Bapak Ibu dan Saudara Tuhan membunuh mereka Dengan tulah Dan mereka Dikuburkan di tempat itu Begitu luar biasanya Murka Tuhan Dan apa yang terjadi Itu menjadi Momen luar biasa Bahwa bangsa ini Harus belajar Untuk tidak Bernapsu rakus Hari ini kita Jemaat Tuhan Dimanapun berada Suara sahabat Kroci dimanapun Berada Engkau anak-anak Tuhan Dimanapun berada Belajarlah mencukupkan dirimu Belajarlah kemudian Bersyukur di hadapan Tuhan Belajarlah kemudian Kemudian untuk patuh Dan berkenaan di hadapan Tuhan Karena dengan demikian Engkau akan belajar Mencukupkan dirimu Bukan berarti kita Apa adanya saja Dan kemudian Tidak boleh Ada keinginan Tidak ada impian Tidak Tapi perlu kemudian Kita mengetahui Batas diri kita Saya kasih gambaran Orang kalau hanya Bisa berlari Punya kemampuan Berlari 1 km Lalu dia paksakan AC harus bisa 2 km 3 km Apa yang terjadi Bapak-Ibu dan Saudara Dia bisa pingsan Dia bisa mati Bapak-Ibu dan Saudara Karena kapasitasnya Daya Daya larinya Hanya 1 km Dan Tuhan memberikan Kesempatan kepada kita Ruang Bahkan berkat-berkat Yang begitu luar biasa Itu sesuai dengan Kapasitas kita Karena itu Bapak-Ibu dan Saudara Dimana pun Tuhan berada Jauhkan nafsu rakus Dari dalam dirimu Hindari itu Karena Tuhan Begitu murka Begitu marah Kalau kita melakukan Hal-hal yang Sedemikian Tinggalkan Sifat-sifat itu Jauhkan itu Ajarkan kepada Anakmu Kepada istrimu Begitu banyak orang Kemudian jatuh Dalam tugasnya Dalam jabatannya Dalam pelayanannya Dalam karirnya Karena tidak bisa Mengontrol dirinya Kemudian juga bisa Kemudian jatuh Karena tidak Begitu rakus Karena desakan dari istri Karena desakan dari anak Karena desakan dari mertua Desakan dari bapak Dan ibu Bapak-Ibu dan Saudara Sehingga apa yang terjadi Mereka begitu Bersemangat Sehingga mereka Begitu rakus Bapak-Ibu dan Saudara Dan hari ini Saya mau katakan Tinggalkan semua itu Itu tidak akan bermanfaat Yang ada Hanyalah Engkau akan berujung Kepada kematian Engkau akan berujung Kepada kesakit-penyakit Uang yang engkau Persiapkan segala macam Untuk masa depanmu Bisa-bisa Engkau setor Bukan untuk Anak istrimu Bukan untuk Masa depanmu Di hari tuamu Tapi engkau setor Buat pemilik rumah sakit Makin kaya Iya kan Nah Bapak-Ibu dan Saudara Saya katakan kepada kita semua Perhatikan ini Begitu pentingnya Hindari Kibrot ta'wah Hindari sifat Napsu Rakus Karena Tuhan Tidak mau Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kasih Tiamu Kami sini Bisa sama-sama merenungkan Kebenaran firman Tuhan Buka hati dan pikiran kami Biarlah kiranya Firman Tuhan ini Menguatkan Meneguhkan kami Mengingatkan kami untuk Berus bersyukur Mencukupkan diri Di hadapanmu Tuhan terima kasih Kami juga berdoa Untuk jemaat Tuhan Dimana pun Anda berada Tuhan tolong Tuhan berkati Dengan usaha Pekerjaan mereka Yang sakit Tuhan Sembukan seperti Pali Jikyong Pulihkan kesehatannya Dan kembalikan Dia untuk Bersama-sama dengan Anak cucunya Dan bersama dengan Keluarganya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berkati juga Tuhan Pamangtius Magnu Ade Yang dalam pemulihan Kesehatannya Ade kami Geral Tuhan juga berkati Dimana pun dia berada Tuhan berkati Pulihkan kesehatan Di dalam nama Tuhan Yesus Dan keluarga-keluarga Dimana pun mereka Berada Tuhan Yang lemah imannya Tuhan teguhkan Kuatkan kembali Supaya mereka memiliki Pengharapan Masa depan Dalam hidup mereka Tuhan Yesus Berkati juga Tuhan Yang memiliki Pergumulan Persoalan Bukakan jalan Yang membutuhkan Pekerjaan Tuhan Bukakan jalan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami juga berdoa Untuk saudara Petra Dan saudara cerita Berperba yang merindukan Untuk pernikahan Bukakan jalan Di dalam nama Yesus Kristus Bukakan jalan Dan mereka dapat menikah Dan semua jemaat-jemaat Tuhan Dimana pun mereka Berada Tuhan Dengan tugas Karir Jabatan Apapun Tuhan Tutup bungkus Dengan kuasa Dara Mungkudus Terima kasih Bapak Terima kasih Kami serahkan Semua ke dalam tangan Tuhan Firman Tuhan ini Dan pergumulan kami Juga perayaan Natal Di bulan Desember Supaya berjalan dengan baik Dan semua yang diperlukan Dana Operasional Dan semua kegiatan-kegiatan Semua Pelaksanaan Tampilan-tampilan Yang sudah persiapkan Berjalan dengan baik Diberikan keamanan Kedamaian Berkati juga dengan Bangsa dan negara kami Berkati dengan Pemimpin kami Dari pusat sampai Polosu Desa Diberkati Tuhan Dilawat Tuhan Pilpres tahun depan Semua berjalan dengan baik Dan berikan keamanan Kedamaian Untuk bangsa dan negara kami Kota-kota Dimana kami tinggal Tuhan berkati juga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami percaya Lawatan Tuhan Kami percaya Kuasa Tuhan Nyata dalam hidup kami Berkati pelayanan Dalam satu minggu Dalam tengah minggu Dan pada minggu depan Berkati juga Perjemuan kudus Yang akan dilaksanakan Pada minggu depan Berkati sesuai Semua berjalan dengan baik Terima kasih Bapak Terima kasih Kami seterahkan Semua ke dalam tangan Tuhan Di dalam satu nama Yang berkuasa Tuhan Kami Yesus Kristus Haleluya Haleluya Amin Shalom Suara sahabat koci Dimanapun Anda berada Terima kasih Sudah mengikuti Sudah menonton Akan channel ini Biar kininya Dapat bermanfaat Dan terus dukung pelayanan ini Supaya pelayanan ini Dapat berjalan dengan baik Dan terus Berkembang Untuk kemuliaan nama Tuhan Menjangkau jiwa-jiwa Bisa dengan Cara like Subscribe Dan share Bapak ibu dan saudara Supaya channel ini Terus bertumbuh Dan memberkati Banyak jiwa-jiwa Khususnya di Tetaran Pasundan Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Sampai bertemu Di topik berikutnya Shalom Alhamdulillah Haleluya Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu Terima kasih Sampai bertemu Terima kasih